Sampai saat ini anggota KKB di Papua tak henti-hentinya menebar ancaman pembunuhan. Setelah membunuh belasan warga sipil di kampung Nanggolaib, Kabupaten Enduga, kelompok separatis di Papua kini berulah lagi. Organisasi sayap TPNP BOPM itu tidak saja menebar ancaman ke warga sipil, tetapi juga kepada para pejabat negara. Salah satu ancaman KKB Papua itu dialamatkan kepada penjabat gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau yang juga mantan Kapolda Papua. Ancaman kepada mantan Kapolda Papua itu diunggah melalui media sosial dan kini menjadi kabar viral di Jagadmaya. Ancaman KKB Papua itu adalah menembak mati pejabat negara tersebut, lantaran telah menghabisi anggota kelompok kriminal bersenjata yang disebut sebagai Pejuang Papua Merdeka. Anggota KKB yang dihabisi oleh Paulus Waterpau, dua di antaranya adalah Musa Marcus Tabuli dan Hubertus Maben. Dua orang ini dibunuh Paulus Waterpau selama menjabat sebagai Kapolda Papua. Ini baru dua kasus yang dia lakukan, kata seorang pria saat membacakan pernyataan sikap KKB Papua Kodap 4 Sorong Raya, Papua Barat. Video yang berisi pernyataan sikap KKB Papua tersebut kini viral di media sosial. Pernyataan sikap itu dibuat di Markas KKB Sarukun, tertanggal 11 Juli 2022 oleh Bayerian Senkoju, Komandan Operasi, Brigjen Denimos sebagai Panglima Daerah, Lekagat Telenggen sebagai Komandan Operasi Umum Setanah Papua, dan Goliat Tabuni sebagai Panglima Tinggi. Disebutkan bahwa tak hanya Paulus Waterpau yang menjadi target KKB Papua, tetapi juga para pejabat lain yang diketahui mendorong pembentukan daerah otonomi baru di Papua. Pembentukan daerah otonom baru tersebut, katanya, merupakan rencana pemerintah pusat untuk memperbanyak dan atau mempertebal jumlah prajurit TNI Polri di Papua. Karena itu, kata pria tersebut, rencana itu ditolak karena upaya yang dilakukan itu hanya untuk memperkokoh kekuasaan Indonesia di tanah Papua. Kami bangsa Papua menolak semua rencana pemerintah Indonesia untuk Papua. Kami tidak mau Papua terus dijajah oleh bangsa kolonial, ujarnya. Dalam video viral tersebut, KKB Papua juga menyebutkan bahwa para pejabat yang diketahui mendukung pembentukan daerah otonomi baru di Papua, akan menjadi target anggota KKB. Kami akan tembak mati para pejabat itu karena mendukung pemerintah kolonial yang menjajah Papua, ujar pria yang membacakan surat pernyataan itu. Dibacakan pula, bahwa surat pernyataan itu akan dikirim juga ke TPNPB OPM sebagai Induk Organisasi Pejuang Papua Merdeka dan Pimpinan Tinggi TPNPB OPM di Victoria, Inggris. Video berdurasi singkat itu menuai beragam komentar netizen. Ada yang pro TNI Polri, ada juga yang memihak KKB Papua. Untuk diketahui, hingga saat ini KKB Papua tak henti-hentinya melancarkan aksi kejam baik terhadap warga sipil maupun aparat TNI Polri. Dalam tindakannya, KKB Papua umumnya melakukan aksi bengis. Mereka seenaknya membunuh warga sipil tanpa mempedulikan rasa kemanusiaan. Tindakan kejamnya itu membuat warga meradang. Warga pun meminta aparat TNI Polri untuk menangkap para pelaku dan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. Hingga saat ini tak sedikit korban jiwa yang melayang gegara tindakan KKB, termasuk aksi bengis yang terjadi pada Sabtu 16 Juli 2022, baru-baru ini. Dalam insiden tersebut, 11 warga wipil meninggal dunia setelah dibantai secara sadis oleh anggota KKB Papua. Dari 11 warga sipil tersebut, 3 di antaranya adalah warga asal Nusa Tenggara Timur, termasuk Yohanes Rangkas, seorang warga Kabupaten Manggarai, Flores. Untuk diketahui, kasus ini menarik perhatian Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia, Amnesty International Indonesia. Direktur Eksekutif Ali Usman Hamid pun meminta satu hal kepada Presiden Jokowi. Tolong hentikan kasus ini. Semua kalangan sudah meminta agar pemerintah segera mengevaluasi pendekatan keamanan sebagaimana yang dilakukan selama ini. Pihak lain yang juga turut meminta agar segala bentuk tindakan kriminal di Papua, adalah kalangan akademisi dan para mahasiswa. Usman Hamid mengatakan dalam kasus ini, negara harus segera berupaya untuk menghentikan siklus kekerasan di daerah itu. Selama ini, katanya, hampir setiap hari ada korban jiwa yang berasal dari berbagai kalangan. Dan, warga sipil paling banyak jadi korban dalam konflik bersenjata itu. Bahwa tindakan kriminal itu memang dilakukan anggota KKB. Tapi pemerintah harus mengevaluasi seluruh kebijakan yang diberlakukan selama ini. Ini penting, karena semua kebijakan pemerintah ternyata belum bisa menghentikan pelbagai tindakan kriminal di daerah tersebut. Bahkan sebaliknya, semua kebijakan pemerintah justru menimbulkan korban yang kebanyakan dari warga sipil. Pemerintah juga, katanya, perlu mengevaluasi pendekatan keamanan yang diterapkan selama ini. Sebab pendekatan itu telah berpengaruh terhadap situasi keamanan di Papua. Selain evaluasi pendekatan keamanan, negara juga harus melakukan koreksi atas pendekatan kebijakan secara keseluruhan, mulai dari labelisasi separatis dan terorisme hingga kebijakan yang sentralistik seperti daerah otonomi baru, DOB, dan otonomi khusus. Papar Usman Senin 18 Juli 2022. Pemerintah mengecam dan turut berduka adanya korban luka atau korban jiwa sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh KKB, ujar Jaleswari dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu. Terima kasih telah menonton!